Supaya yang dilakukan khusus untuk meningkatkan partisipasi pemilih di kalangan milenial, apa yang dilakukan Mas? Yang pertama, kita sering berkolaborasi dengan SMA, SMK mengenai kegiatan-kegiatan demokrasi yang ada di sekolahan. Pemilihan OSIS, baik itu di tingkat mahasiswa sampai masuk seperti itu. Jadi tingkat SMA, tingkat mahasiswa sampai SMP pun sering kita itu dimintai untuk terjun ke SMK untuk membina mereka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pemirsa Harian Surya dimanapun berada, saat ini saya berada di kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan. Ini luar biasa kantornya. Saya ingin mengetahui bagaimana update persiapan Pilkada Serentak 2024 khususnya di Kota Pasuruan. Bagaimana upaya KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Dan tentu saja kita berharap pemilu Pilkada Serentak di Kota Pasuruan berjalan lancar, aman dan damai. Dan untuk itu telah hadir bersama saya Ketua KPU Kota Pasuruan Mas Nanang Abidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil Nanang ya, Mas Nanang ya. Mas Nanang, sekarang masih mudah. Baik Mas Nanang, ini sudah memasuki tahapan Pilkada Serentak saat ini. Sekarang sudah sampai tahapan apa ini Mas? Kalau tahapan KPU, sekarang masih tahapan persiapan. Belum tahapan penyelenggaraan. Jadi persiapan ini kita masih di tahapan rekrut penpantarlih yang kemarin sudah kami lantik. Dan mulai dari kemarin bisa bertugas sampai di ujung masa jabatannya satu bulan. Kurang lebih satu bulan berarti 25 Juli ya? Iya, lantikan 24 nanti sampai Juli. Dan tugas mereka seperti apa sih Mas? Ini tugasnya kemungkinan dengan yang ada di dalam pemilu sama. Itu pencocokan dan penelitian administrasi kependudukan. Coklit ya, istilahnya. Coklit, apakah dari data yang kita terima orangnya masih ada di tempat atau tidak? Apakah sudah pindah? Dan apakah ada yang pemilih baru yang umurnya itu sudah 17 kita data? Yang kemarin pemilu belum tercatat, sekarang di cek lagi? Iya, sekarang di cek lagi. Itu harus masuk. Dan kalau mungkin ada yang sudah lulusan dari kuliah ataupun dari SMA yang terdaftar ikut serta dalam TNI atau PORLI, kita nanti di data disisir di situ. Jadi ada kemungkinan DPT yang telah ditapkan di pemilu serentak Februari ada penambahan atau juga kemungkinan ada pengurangan begitu ya Mas Nanya? Kita masih belum tahu apakah ada pengurangan yang signifikan atau penambahan yang sangat bludak atau seperti apa gitu. Kita nanti menunggu hasil dari coklit setiap pantarleh masing-masing. Itu berapa yang terpilih kemarin Mas? Pantarleh untuk di kota Pasuron? Pantarleh di kota Pasuron ada 554 pantarleh yang kami lantik. Untuk melayani berapa kecamatan Mas? Untuk 4 kecamatan 34 kelurahan. Oke. Jadi mereka nanti akan door to door mengecek data warga gitu ya. Mas Nanang, pengalaman di pemilu serentak 2024 kemarin ya tentu ada evaluasi ya. Akhir-akhir apa ya evaluasi dari pemilu 2024 kemarin sehingga nanti pelaksanaan berkada ini makin lancar, makin sukses gitu Mas. Kalau untuk evaluasi kemungkinan ya di dalam satu pendataan pemilih bisa jadi ada terselip segala macamnya. Yang masih belum, yang mati masih ikut lagi di dalam daftar pemilih yang ada di KPKU. Apakah yang sudah mengurusi akte kematian harus kita, harus sudah tidak ada seperti itu. Jadi biasanya mengenai perpindahan migrasinya orang-orang sekitar warga masyarakat Pasuron ini yang masih belum, yang belum kita tertata. Ada perumahan-perumahan baru yang dimana warganya itu masih berKTP alamat rumah yang sebelumnya. Sehingga itu yang menjadikan kita, saya minta memilih di sini, di rumah saya. Sehingga ada yang namanya perpindahan pemilih dari rumah yang dahulu ke rumah yang sekarang. Apalagi apa sekarang mereka sudah pindah ke tempat yang baru, di perumahan-perumahan yang baru. Itu yang menjadi kemarin pendataannya masih, kita perlu vikan untuk di tahun 2024 ini. Dan antisipasinya kayak apa mas? Untuk memastikan bahwa itu tidak terulang lagi di perumahan serentai. Nanti antisipasinya. Coklat ini nanti kita koordinasi dengan stakeholders terkait di wilayahnya masing-masing, di wilayah kelurahan, RT, dan RW. Di situlah kita akan mapping mengenai mekanisme coklat yang harus kita teliti di setiap RT dan RW. Apakah sudah terbangun RT atau RW di dalam pemukiman yang baru, itu yang menjadi dasar kita nanti mapping untuk kegiatan coklat yang akan datang di tempat yang khusus, yang perumahan-perumahan yang baru ataupun orang-orang warga baru yang domisilinya bukan di kota Pasuruan sekarang sudah jadi warga kota Pasuruan. Jadi crucial pointnya di ceklik di coklat ini ya mas Nanang ya untuk memastikan nanti berjalan lebih lancar. Mas Nanang, secara teknis apakah ada perubahan dibandingkan pemilu serentai febelmer di pelikada nanti? Apakah ada perubahan misalnya TPS-nya jumlah DPT 1 TPS seperti apa mas di pelikada nanti? Kalau jumlah TPS pasti ya, karena di pemilu itu TPS-nya di bawah 300, kalau Pasuruan maksimal 300. Tapi kalau yang dipilikada ini kita di atas 400 semuanya. Oh satu TPS. Ada yang 400 ke bawah, kalau 400 ke bawah kita sudah bisa pantarleh itu satu per TPS. Tapi kalau 400 ke atas kita itu bisa dua pantarlehnya. Sehingga setiap TPS itu bisa jadi ada dua orang yang mencoklit seperti itu. Oh jadi perubahannya adalah di jumlah pantarleh ya, jumlah pemilih yang ditesen oleh KPU di pelikada ini berbeda dengan yang ada di pemilih. Oke, semakin sedikit. Ini masih tahapan pendaftaran ya. Pencocokan dapat. Dan berikutnya nanti di tahap pendaftaran calon peserta, itu biasanya yang krusil poinnya apa mas ketika pendaftaran sudah mulai dibuka untuk calon kepala daerah? Kalau untuk tahapan penyelenggaraan ada di tahapan pencalonan, pencalonan nanti tanggal 27 sampai tanggal 29 pendaftarannya. Yang krusil pasti di kampanye. Bagaimana proses kita mengorganisasikan bahwa kampanye ini tertip, berjalan dengan damai dan tidak ada yang namanya bersinggungan dengan partai politik atau peserta pemilu yang lain. Sehingga kita harus merancang mekanisme aturan bahwa untuk jadwal kampanye seperti itu. Nanti akan ada jadwal kampanye yang harus kita menetapkan. Dan yang tak kalah penting soal netralitas mas Nanang. Jadi bagaimana ASN harus netral, TNI-Polri harus netral gitu ya. Penegakan aturan dalam proses kampanye itu saya kira krusil poin juga ya. Nah itu apakah sudah mulai dibahas dengan Bawaslu, stakeholder yang lain berkaca kepada pemilu di 2024 Februari kemarin? Mengenai netralitas tentu saja penyelenggara, TNI dan Polri kita masing-masing harus netral. Sesuai dengan profesionalitas kita masing-masing, sesuai dengan tupuksinya kita masing-masing. Kita melayani peserta pemilu dan partai politik seadil-adilnya dan sama. Dan itu yang biasanya dilakukan untuk pelayanan publik terhadap peserta pemilu ataupun partai politik. Sehingga kita harus sama bentuk pelayanannya, harus sama itu merupakan bentuk netralitas kita bahwa tidak ada spesial ataupun yang di nomor satukan atau di nomor duakan seperti itu. Mas Nanang ini soal netralitas ya. Mas Nanang kan sudah dua periode ini ya di KPU. Saya kira pernah mengalami, pernah gak ya misalnya ada penguasa atau orang berpengaruh yang kemudian ingin mengintervensi KPU. Pernah gak mengalami hal semacam itu mas Nanang? Dan caranya menolak, caranya itu gimana itu? Alhamdulillah belum pernah. Karena kita sudah memberikan penjelasan kepada partai politik peserta pemilu bahwa kita akan senetral-netralnya terhadap intervensi yang ada di dalam pencalonan ataupun terhadap partai politik. Sehingga segala sesuatu yang ada di dalam mekanisme pelayanan kita sesuai dengan standar dan SUP yang ada di PKPU dan peraturan undang-undangan. Kadang orang yang nekat ya mas. Kadang masih ada yang nekat loh gitu. Harus siap-siap. Masih belum. Belum. Dan insya Allah tidak pernah ada. Insya Allah tetap kita akan netral terhadap peserta pemilu dan partai politik. Dan yang mungkin krusial poin juga ketika pendaftaran mas. Bagaimana peseratan masing-masing calon peserta ya ada ngecek di jasa ini asli ya Bu Onda. Apa-apa gitu ya. Saya kira itu juga jadi krusial poin ya. Mas Nanang ya. Tentu kita selalu melakukan yang namanya prosedur SUP yang ada di PKPU. Apapun yang kita lakukan dan terawasi oleh bawaslu. Mekanisme-mekanisme tahapan akan kita lalui dan bawaslu sebagai pengawasnya. Sehingga apabila mekanisme yang dilakukan oleh KPU ini tidak betul maka bawaslu berhak merekomendasikan kita atau membenarkan kita mengenai mekanisme atau tahapan yang kita lakukan. Dan juga kita juga bisa dari segi tanggapan masyarakat kita menerima tanggapan masyarakat mengenai hal-hal apapun apabila terjadi satu syarat segala macamnya yang belum bisa cukup informasinya kita minta bantuan kepada masyarakat dan seluruhnya untuk membantu kita untuk memberikan tanggapan terhadap KPU mengenai mekanisme mengenai aturan atau persyaratan yang ada di dalam setiap calon agar KPU mendapatkan informasi yang ada di masyarakat. Mungkinnya pelibatan masyarakat itu penting. Baik. Mas Nanang lain persoalan soal kampanye negatif mas. Jadi selalu di perhelatan politik kayak pemilu berkada ini kan perang opini, perang negatif kempen, terutama di media sosial mas. Itu bisa informasi-informasi hoax, informasi-informasi disinformasi. Itu saya kira penting untuk diantisipasi. KPU Kota Pasuran sendiri apa yang sudah dilakukan untuk mengantisipasi itu mas. KPU Kota Pasuran sudah mendesain segala sesuatu mengenai yang namanya perang terhadap hoax atau sejenisnya yang mengutamakan edukasi. Edukasi terhadap warga melalui kegiatan sosialisasi, melalui kegiatan forum warga, melalui kegiatan yang bagi serbaran segala macam. Bahwa segala sesuatu informasi yang tidak dari KPU ataupun platform KPU itu dinyatakan hoax. Informasi yang kami berikan segala sesuatunya mengenai tahapan, segala sesuatunya mengenai kegiatan yang ada di KPU melalui platform, baik itu media sosial ataupun website dari KPU itu sendiri. Yang sudah terbarifikasi. Tentunya dengan tagline yang dari KPU Kota Pasuruan, kita tagline-nya untuk wilkada, pemilih cerdas bermartabat. Pemilih cerdas bermartabat. Kita memberikan motto itu agar kita bisa mencerdaskan kehidupan bangsa dan mencerdaskan masyarakat tentang bagaimana demokrasi yang baik, tentang demokrasi yang benar. Sehingga masyarakat bisa memupuk pendidikan mengenai demokrasi. Pemilih cerdas bermartabat. Nah ini saya kira memang ini krusial apa ya, isu penting untuk meningkatkan partisipasi, khususnya di kalangan milenial mas. Kita berharap kan mereka cerdas untuk berpartisipasi gitu ya. Itu upaya yang dilakukan khusus untuk meningkatkan partisipasi pemilih di kalangan milenial. Apa yang dilakukan mas? Yang pertama, kita sering berkolaborasi dengan SMA, SMK mengenai kegiatan-kegiatan demokrasi yang ada di sekolahan. Pemilihan OSIS. Baik itu di tingkat mahasiswa sampai masuk seperti itu. Jadi tingkat SMA, tingkat mahasiswa sampai SMP pun sering kita itu dimintai untuk terjun ke SMK untuk membina mereka. Jadi kayak guru, guru ano ya, guru... Kita guru tamu lah. Guru tamu, semacam guru tamu gitu ya. Dan apabila ada di sana kegiatan pencoblosan atau untuk pemilihan, kita itu diundang di sana. Sehingga mereka itu antusias terhadap demokrasi yang ada di sekolahan mas. Itu menjadi, sekaligus kita itu bersosialisasi bahwa pentingnya berdemokrasi. Pentingnya kita itu ikut serta dalam demokrasi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Oke, saya kira tadi sudah banyak hal dicampaikan Mas Nganang terkait persiapan dalam Pilkada Serentak 2024 di Kota Pasuruan. Barangkali ini terakhir imbauan dan pernyataan dari KP Kota Pasuruan Mas agar pemilu Pilkada Serentak 2024 berjalan lancar dan partisipasi pemilih makin bagus. Silakan Mas. Mari di dalam Pesta Demokrasi ini untuk Pilkada 2024, mari kita bersinergi terhadap KPU. Kita akan menyelenggarakan Pilkada dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur wali kota dan wakil wali kota Pasuruan dengan semangat senang bareng kalau di dalam pemilihan gubernur. Di Pasuruan kita mempunyai tagline pemilih cerdas bermatabat. Mari kita memobok diri belajar berdemokrasi dengan baik agar kita menciptakan pemilihan yang baik dan hasil yang terbaik dan menjadikan kota Pasuruan lebih maju. Terima kasih. Terima kasih Mas Nanang, Tribuners dan Pemirsa Alian Surya demikian obrolan saya dengan Mas Nanang, Ketua KPU Kota Pasuruan. Semoga Pilkada serentak di 2024 November nanti berjalan lancar termasuk di Kota Pasuruan. Saya Tri Mulyono, pemimpin redaksi Tribun Jantim Network mohon undur diri. Sampai ketemu dengan tokoh-tokoh selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!